Siang hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita bersama Baik, untuk kali ini Untuk mata kuliah pengolahan hasil tanaman pangan Kita akan membahas tentang fermentasi Di mana fermentasi ini merupakan hal yang sangat penting Untuk pengolahan bahan dasar Dijadikan suatu makanan atau minuman serta produknya yang lain Seperti yang sudah kalian ketahui Di luar sana berkaitan dengan fermentasi makanan Dan produk yang lain Fermentasi ini merupakan proses alami Ketika mikroorganisme Kita melibatkan beberapa mikroorganisme Baik jamur ataupun bakteri Biasanya akan kalian lihat seperti ragi Di mana ragi dan bakteri ini mengubahkan susunan karbohidrat yang ada pada bahan dasar Seperti pati, kemudian gula menjadi alkohol atau asam Alkohol atau asam ini berperan sebagai pengawet alami Untuk menghasilkan rasa yang berbeda pada makanan fermentasi Sehingga bahan dasar Seperti bagian-bagian yang akan dilanjutkan sebagai produk jadi Itu rasanya akan berubah Jadi tidak sama dengan rasa bahan dasar atau bahan yang telah dipanen Ada rasa yang mungkin berbeda Ada rasa asam Kemudian ada bantuan gula, sukorosa Kemudian dibantu dengan pati Yang memang sebagian besar Produk-produk fermentasi itu Berasal dari makanan yang mengandung karbohidrat tinggi Di sini Anda dapat melihat pada slide yang tersaji Ini merupakan mikroorganisme Yaitu cendawan Di mana jamur ini memang jamur berguna Yang memang dapat dimanfaatkan Dalam proses pembuatan timpe Ataupun makanan serta minuman yang terfermentasi Makanan fermentasi atau produk fermentasi Ini sebenarnya telah ada sejak zaman dahulu Di mana dapat orang dulu atau zaman dulu itu Menggunakan makanan fermentasi ini Agar rasanya menjadi enak atau lebih awet untuk disimpan Proses fermentasi ini sebenarnya Sudah dikenal sejak zaman sebelum masehi Pada buku Food Biotechnology Di mana pada buku tersebut Dijeluskan fermentasi ini Dimulai memang pada saat zaman kuno Lebih kurang sekitar 7.000 sampai 6.000 tahun sebelum masehi Jejak fermentasi tertua Yaitu fermentasi minuman beralkohol Ini biasanya dibuat dari produk-produk Serialia Contohnya adalah beras Kemudian beralih kepada Fermentasi buah-buahan yaitu anggur Kemudian dikenal dengan minuman vinigen Minuman vinigen atau cuka Itu ada cuka madu Pada saat itu Ini sekitar tahun 7.000 sampai 6.000 sebelum masehi Dan untuk proses fermentasi ini Memang untuk negara-negara yang maju Pada saat itu Mengembangkan olahan-olahan makanan dan minuman Yaitu menggunakan beberapa mikroorganisme ini Di antaranya negara yang memang sejak zaman dahulu Menerapkan fermentasi yaitu Iran Kemudian Ira Berlanjut kepada tahun 3.150 sebelum masehi itu Bangsa-bangsa Eropa Itu sudah menerapkan wine Wine itu yaitu minuman yang berasal dari fermentasi Buah-buahan Kemudian berlanjut untuk Dijadikan minuman fermentasi tersebut Dijadikan sebagai bagian dari olahan herbal Atau dapat digunakan sebagai antibiotik Untuk luka-luka yang memang terjadi pada manusia Kemudian Untuk makanan yang diawetkan ini Biasanya memberikan beberapa manfaat Serta kesehatan yang memang pada saat itu digunakan sebagai Olahan-olahan untuk mengobati Masyarakat yang mungkin Panas atau demam Jadi mereka biasanya menggunakan Olahan-olahan yang di fermentasikan Kembali kepada zaman dan era modern saat ini Lebih dikenal mungkin saudara Ada timpe, kemudian ada tahu Kemudian di sini ada Daging yang terfermentasikan Seperti di atas ini adalah Sosis di Eropa Yang memang itu melibatkan Mikroorganisme Seperti Jamur Untuk mengawetkan daging olahan Agar bisa Diambil Lama Kemudian yang paling banyak Mungkin kalian ketahui di sini adalah Produk Yakul Dimana produk Yakul ini adalah Nama dagangnya ya Merupakan minuman susu Fermentasi Yang merupakan minuman prebiotik Dengan memanfaatkan bakteri Lactobacillus casei Sirota strain Atau strain yang memang ditemukan oleh Penemunya yaitu Prof. Sirota dari Jepang Dimana Lactobacillus ini memang dimanfaatkan Sebagai bakteri yang menguntungkan Untuk olahan-olahan minuman yang ada di Jepang Kemudian ini dari masa ke masa Atau dari waktu ke waktu Sejarah ditemukannya Proses fermentasi Dimana ada tahun 6000 4000 sebelum masehi Sampai tahun 1907 Hingga saat ini Tahun 1999 Itu awal ditemukannya Bakteri-bakteri yang menguntungkan Atau mikroorganisme yang menguntungkan Yang memang itu telah distandarisasi Oleh bioteknologi atau badan bioteknologi Untuk produk makanan dan minuman Yang memang itu aman dikonsumsi oleh manusia Contohnya adalah bakteri-bakteri Lactobacillus yang milik Prof. Sirota dari Jepang Kemudian disini kembali kepada Definisi makanan fermentasi Dimana fermentasi ini adalah Proses alami Ketika mikroorganisme Contohnya seperti ragi dan bakteri Itu mengubah susunan Bahan pangan Contohnya adalah Seperti Beras Kemudian singkong Dan buah-buahan dan sebagainya Dalam mengubah susunan karbohidrat Seperti pati dan gula Menjadi alkohol Atau asam Seperti yang sudah Saya ceritakan di awal Alkohol atau asam ini Berperan sebagai pengawet alami Dan menghasilkan rasa Yang berbeda pada makanan Fermentasi juga dapat mendorong Pertumbuhan bakteri Memuntungkan Yang dikenal sebagai Probiotik Dan Yang dikenal sebagai pengawet alami